Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Umar bin Hotob adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi gulafor Roshidin. Umar adalah kolifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah setelah Abu Bakar Asyidik. Umar menjadi gulafor Roshidin selama 10 tahun, pada tahun 634-644 Masehi. Nabi Muhammad SAW memberikan julukan Umar bin Hotob dengan sebutan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Umar mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Gelar Umar bin Hotob lainnya adalah Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Beliau mempunyai sifat tegas, adil, belas kasihan, dan rasa kemanusiaan yang tinggi dalam menjalankan kepemimpinannya. Pada saat krisis ekonomi melanda kota Madinah, jumlah orang-orang miskin, juga terus bertambah. Kolifah Umar bin Hotob, yang merasa paling bertanggung jawab, terhadap musibah itu. Beliau memerintahkan menyembeli hewan ternak, untuk dibagi-bagikan pada penduduk. Ketika tiba waktu makan, para petugas memilihkan untuk Umar bin Hotob, bagian yang menjadi kegemarannya, yaitu punuk dan hati unta. Ini merupakan makanan kegemaran Umar, sebelum beliau masuk Islam. Tetapi, beliau menolaknya, dan menjauhkan hidangan lezat itu dari hadapannya. Beliau sambil berkata, saya akan menjadi pemimpin paling buruk, seandainya saya memakan daging lezat ini, dan meninggalkan tulang-tulangnya untuk rakyatku. Bahkan, beliau pernah berkata, jika rakyatku kelaparan, aku ingin menjadi orang pertama yang merasakannya. Dan jika rakyatku kekenyangan, aku ingin menjadi orang terakhir yang menikmatinya. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.